Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sehat buat kita semua. Kembali di program Renungan, saya mengajak saudara pada hari ini untuk sejenak membaca Alkitab dan bersaat deduh. Dalam surat Ibrani, fasal 3 ayat 15 mengatakan, Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Judul Renungan, Mengeraskan Hati Mempersulih Diri Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sudah diberi nasihat agar tidak terlambat dalam mengurus surat-surat berharga. Namun ternyata, nasihat tersebut tidak didengar dan tetap mengeraskan hati. Apa yang akan terjadi? Tentu dalam pengurusan segala sesuatu yang sudah terlambat atau sudah melewati patas waktu, pasti akan mengalami banyak kesulitan. Artinya, orang yang selalu mengeraskan hati terhadap nasihat ataupun terhadap firman Tuhan, pasti akan mengalami banyak kesulitan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang mengeraskan hati justru akan mempersulit dirinya sendiri. Sebab pada hakikatnya, Allah tidak akan mempersulit manusia. Bahkan di dalam Yesus, umat manusia mendapatkan banyak kasih karunia demi kasih karunia. Ketika kita mengeraskan hati untuk membuka pintu terhadap Tuhan yang sedang mengetok, bahkan juga mengeraskan hati terhadap tangan Tuhan yang sedang membasuh, maka kita tidak akan mendapat bagian di dalam kasihnya. Hati kita pun akan terus tertutup dengan keras tanpa bisa terbuka lagi. Berbahagialah ketika kita tidak mengeraskan hati untuk membuka diri menyambut kasih Tuhan. Karena dengan demikian, kita juga akan mendapat bagian di dalam kasihnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kesetiaanmu selalu nyata dan terbukti. Kami pun tetap merasakannya dalam setiap peristiwa demi peristiwa, bahkan dari sejak malam hingga pagi ini. Pimpinlah langkah kami ya Allah agar kami tidak mengeraskan hati sehingga kami bisa merasakan kuasamu dan merasakan kasihmu di tengah pergumulan yang ada, bahkan di tengah pandemi yang belum juga usai. Terima kasih Tuhan. Tuhan, peganglah tangan kami dan bawalah kami sesuai kehendakmu. Sebab engkau lah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita, serta menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan memberkati. Tetaplah semangat saudara-saudaraku dan selamat beraktifitas bersama Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.